Nah ini kayak jelly gitu ya guys ini jelly dan ini permen permen Chinese gitu lah ya itu kacang-kacang manis gitu jadi kacang orang ada salah satu yang aku suka banget ini guys nih jadi kayak model dia itu ini dalamnya itu kacang tapi jatuh dibungkus kayak gelia ini jadi enak banget ya dia itu ada warna hijau putih dan merah tuh bentuk aku coba yang coklat ini ini kayak model dodol atau apa belum belum makan ini hai 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 Assalamualaikum guys Oke jadi tuh ini masih kayak so sama Chinese New Year's ya jadi masih suatu anak imlek gitu ya guys disini nah tapi kemarin ini kan aku upload yang makan-makan bersama majikan aku disini pas majikan aku setiap satu tahun sekali kalau misalkan pas lebaran Chinese gitu pasti mereka pada pulang semua keluarganya ini jadi anaknya nenek tuh semuanya ada tujuh guys jadi yang cowok tujuh dua majikan aku itu yang kalau di Taiwan itu kan orang Taiwan itu jika orang tuanya itu mempunyai anak laki-laki yang berhak nanggung orang tuanya itu anak laki-laki anak cowok jadi majikan aku yang cowok itu ada dua ada dua yang lainnya itu semuanya tuh cewek gitu guys jadi setiap satu tahun sekali itu pasti mereka ada yang ngadain disini apa kayak makan-makan gitu pesen cateringan gitu sama kursi dan mejanya gitu ya mereka semuanya kesini kalau kalian penasaran tonton yang videoku yang kemarin terus aku dapet rezeki Alhamdulillah ya Hongkau dapet rezeki mau berapapun itu itu rezeki aku walaupun kemarin tuh ada yang kosong gitu ya aku gak tau kenapa gitu ya dikit cerita ya guys aku dikasih Hongkau itu ada empat semuanya itu yang dua dari majikan aku ya yang dua dari majikan aku terusannya yang yang majikan aku yang cowok terus yang majikan aku yang cewek anaknya nenek gitu lah ya anaknya nenek tuh dua yang perempuan terus yang satu yang rambutnya agak panjang segini itu ada uangnya 300 tapi yang satunya yang rambutnya pendek itu tuh dia tuh dibuka gitu di amplopnya tuh gak ada uang sama sekali guys itu jadi amplopnya tuh kosong batuk kenapa aku bukannya gimana ya misalkan dia tuh nggak ikhlas mau ngasih itu jangan ngasih gitu jadi kan aku tuh kenapa kayak gitu ya harus kasih aku amplop Hongkau nya doang tapi dalamnya nggak ada gitu ya kalau misalkan ga niat ngasih jangan ngasih itu sedikit kesel ya karena dia pun kalau nak kesini ini tuh nengok-nenek nggak pernah gitu hari-harinya nggak pernah tapi itu kesini paling-paling kayak satu tahun sekali pas ada acara makan-makan aja kayak gitu ya guys disini aku tuh mau menalin ke kalian kalau lebaran Chinese jajaran-jajaran apa sih kalau lebaran Chinese itu yang paling mereka pasti ya pasti adakan gitu kalau di lebaran Chinese itu ya itu kayak mereka buat paypalah sembayangan dan lain-lain jadi seperti ini guys jajanannya tuh nah ini kayak jeli gitu ya guys ini jeli dan ini permen permen Chinese gitu lah ya gini lalu ini juga kayak bentukan jeli ya kalau di Indonesia tuh kalau kayak hmm jenang gitu kali ya ini lalu kemudian ada ini ada jajanan kacang seperti ini guys itu enak enak banget ya jadi itu kacang-kacang manis gitu jadi kacang orang Chinese ya lalu kemudian ada salah satu yang aku suka banget ini guys nih jadi kayak model dia itu ini dalamnya itu kacang tapi dia tuh dibungkus kayak eh kayak di sini tuh kayak biji apa kayak gitu yang buat sup-sup gitu ya kalau kalian di Thailand pasti tau ya ini merah itu ya terusannya dalamnya kacang kacang mede gitu ya guys dan ini kayak bentukan itu ya kurma ya tapi ini bukan kurma guys tapi apa sih itu ya yang buah yang di sini tuh kering bisa dikeringkan juga kayak gitu buat sup-sup ayam gitu ini guys suka banget aku aku jadi di sini mau mau reviewin jajanan jajanan kalau lebaran Chinese ya guys seperti ini enak-enak enggak sih aku mau cobain kasih lihat ke kalian satu-satu ya enak-enak enggak pertama aku mau nyobain yang jelly ini ya jelly ini nah ini taruh ya taruh ini sini dulu jajanannya jajanannya takut di sini guys Nah aku mau coba yang ini jajanannya dulu ya guys yang jelly ya ini jadi enak banget ya itu ada warna hijau putih dan merah ya deh aku mau cobain kayak model permen gitu ya bungkusannya kalau di Indonesia kayak model permen ya ini jelly ya tuh lentur-lentur gitu tuh lentur-lentur gitu guys coba ya jadi jajanan orang Chinese kalau lebaran cinta pakai sembilan tuh bentukannya jelly enak kayak jeli dan permen gitu empuk gitu guys bukan yuppe permen yuppe lain-lain tapi bukan ya tapi ini kayak jadi makan tuh itu mau dalam jelly gitu guys rasanya enak banget aku suka banget ini udah udah coba coba yang coklat ya aku coba yang coklat ini coklat sih guys ini belum belum makannya kalau yang jelly ini aku kemarin itu udah makan ya aku belum tahu ya belum belum makan ini yang model dodol ya ada bungkusnya lagi gimana makannya guys ada plastiknya gitu oh ini dari sini guys bentuknya seperti ini enggak manis deh enak sih ya dibilang dodol bukan Mungkin permen dodol gitu ya mungkin ya rasanya beda seperti ini ya oke ya aku nyobain yang kacang enaknya ya yang kacang lagi ya aku kalau udah makanan kacang-kacang jajanan kacang-kacang tuh apa yang suka deh kalau di Indonesia tuh ya ada juga ya ini kacang dibuat kayak pakai gula gitu jadi udah mungkin dibikin kacang-kacang gitu jadi menyatu seperti ini guys ya ini kacang tanah ya bukan kacang mede kacang tanah enak 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 begini nanti aku mau nyari dan beli pokoknya ini enak banget jadi dia tuh masak buatnya itu jadi ini kayak buah itu yang aku cerita tadi yang buat sup juga bisa yang merah itu kayak model-model kurma lalu dia itu buatnya disini didalamnya ada kacang medenya guys tau kan kacang mede itu kan kacang mede orang jenis itu kan mahal kan guys karena kacang-kacang seperti ini itu kayak bisa bisa buat diet gitulah baik oke sama berlama-lama lagi aku buka buat kalian aku review tuh seperti ini guys pengen nyari ya makanan ini kataau mereka belinya dimana gitu mungkin di kacang-kacang orang Chinese gitu ya mungkin mahal ya tuh tuh bentukannya seperti ini guys enak banget guys ini aku udah makan satu enak banget guys kacangnya ini kacang medenya campur sama kacang itu tuh ya mahal-mahal semua guys ya udah ya mahal-mahal semua guys udah hmm mhmm hmm lihat kacangnya dalemnya tuh penuh banget sama kacang guys hmm nggak malih makanya rasa kacang banget hmm Bagaimana coba makan ini, aku tidak akan beli Makan lagi Makan lagi Aku tuh pengen banget beli ini guys Pokoknya aku makan ini tuh langsung habis guys Ini seles ya, tulisan apa, apakah gitu tidak ada guys Bikin aku jadi pengen beli gitu guys Karena buah yang merah itu, kalau di soup juga aku suka banget guys Karena ini buah soup ayam gitu ya Udah review semua yang tadi ya guys Tinggal permennya Ini orang Taiwan ya Nah itu kalau Chinese New Year Pasti mereka ngadain Permen Permennya guys Kayak apa sih coba ya Hmm Bulat seperti ini guys Termennya bulat seperti ini Hmm 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 Rasanya kayak gula-gula jawa gitu guys Ini ya guys Karena udah adatnya ya Dari sini di Taiwan ya guys Oke deh guys Terima kasih buat kalian sudah menonton videoku Dan selalu mendukung channel YouTube ku Terima kasih banget ya guys Semoga Semoga kalian semua diberi kesehatan Dan dilancarkan segala urusannya Dan resekinya lancar ya guys Dan tetap semangat guys Oke guys terima kasih Wassalamualaikum Badai